Partai Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Yang baik untuk mendarmabaktikan kehadiran dirinya memimpin negeri. Dan Nasdem mempunyai keyakinan, semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik. Pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok, Anies Rasid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakin. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan. Insya Allah, jika Saudara Rasid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat. Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan mengaku siap untuk menjalankan tugas baru yang diamanahkan. Sebuah pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang, masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah, kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Dalam manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia, izinkan saya bacakan sebagian isinya. Ini isi manifesto itu. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus, sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan, Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi, semangat kematangan bernegara, semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara, kepentingan republik di atas semua. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan, bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten, menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Keberanian untuk konsisten, konsistensi membutuhkan keberanian, konsistensi membutuhkan sebuah kesolitan pikiran, antara apa yang ada di dalam gagasan, apa yang ada di dalam hati, dan apa yang ada di dalam tindakan. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon rida dari Allah SWT, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Terima kasih telah menonton!